What's up guys, welcome back to my youtube channel Again, again, and again Balik lagi sama gue, Gizong Zulfikar Di video kali ini akan gue bahas iOS 17.2 RC version Kira-kira ada fitur baru apa aja sih Dan sekalian gue mau kasih tau juga Tanggal rilis resmi iOS 17.2 nya Jadi, kalian wajib nonton video ini yang gak selesai Langsung aja, check this out Finally, akhirnya Apple rilis iOS 17.2 RC version Tetapi tidak hanya itu aja yang dirilis sama Apple Adanya iPadOS 17.2 RC version MacOS 14.2 RC version What's OS 10.2 RC version Dan TVOS 17.2 RC version Tenang, tidak hanya S17 aja iOS 16 juga ada RC versionnya Yaitu iOS 16.7.3 RC version Dan iPadOS 16.7.3 RC version Itu adalah jajaran operating system Apple Yang resmi dirilis secara RC version Disclaimer dulu Buat temen-temen yang masih bingung RC version apa sih bang? RC version itu adalah tahap Sebelum final resminya dirilis Atau iOS ke seluruh public gitu ya dirilis Jadi, sebelum finalnya Adanya RC version dulu Baru ke finalnya Seperti itu Dan tentunya di video ini juga Nggak mungkin semua fitur gue jelasin Karena biar tetap excited pada saat iOS 17.2 resminya dirilis Buat temen-temen yang udah ngikutin versi beta Saat ini sudah update ke RC version Atau sudah update ke iOS 17.2 RC version Nggak apa-apa, kalian standby aja Jadi nanti tinggal tunggu versi resminya dirilis Kalau build number-nya sama Berarti kalian sudah official Jadi kalian tinggal turn off aja Beta versionnya Caranya gampang Kalian tinggal pergi ke setting Lalu general disini Setelah itu software update Nah, beta update yang ini kalian turn off aja Yaudah Kita mulai sekarang Mulai dari build number dulu Build number ada di general dan ada di about Lalu ke iOS version Disini build number-nya di 21C62 Jadi ini adalah build number yang ada pada iOS 17.2 RC version Lalu untuk modem frameware-nya disini Masih 6.0.0.0 ya Jadi modem frameware-nya seperti nggak ada update-an ya Tapi mungkin untuk seri-seri iPhone terbaru Ada update-an Mungkin ya Karena ini kan gue menggunakan iPhone XR gue Gitu Oke, lanjut kita bahas size update yang ada pada iPhone XR gue Untuk iOS 17.2 RC version Nah, disini size update-nya di 5.81GB Jadi size update-nya besar Karena sudah tahap RC Jadi seperti full firmware dikasih sama Apple Dan memang seperti itu Seperti biasanya Sebelum-sebelumnya juga kayak gitu kok Setiap RC version tuh pasti size-nya besar Tapi pada saat nanti final resmi dirilis Atau buat temen-temen pengguna yang tidak mengikuti beta version Hanya menonton video ini aja Ya, kalian mungkin nggak nyampe sampai 5GB update-nya Gitu Jadi nggak perlu khawatir Oke, pertama-tama pada Apple Music Pada saat ada Apple Music tuh ada splash screen seperti ini Dimana dia ngasih tau ada fitur baru di Apple Music Seperti favorite song playlist dan lain sebagainya Dan ini ada juga favorite now in your library Anehnya, fitur collaborate yang ada pada Apple Music itu nggak ada cuy Kayaknya gue rasa akan adanya di 17.3 nanti Mungkin ya Karena harusnya fitur collaborate ada di 17.2 Tapi entah apa alasannya Apple tidak memberikan di versi RC ini Bisa jadi fitur tersebut tidak jadi hadir di S17.2 Yaitu fitur collaborate Apple Music Selebihnya fiturnya yaitu Seperti favorite song tentunya ya Mau favorite song, mau favorite playlist Atau mau favorite album gitu ya Jadi itu adalah tambahan fitur yang ada pada Apple Music Dan fitur favorite tersebut ada juga di settingan di bagian settingnya Di Apple Musicnya disini Nah, seperti ini adanya add favorite song Seperti itu Selanjutnya, karena gue menggunakan iPhone XR Jadi gue nggak bisa kasih tau Tapi gue informasiin aja Adanya improvement telephoto kamera Pada focus speed ketika kita capture Dan itu ada di iPhone 15 Pro series Baik 15 Pro ataupun 15 Pro Max Karena kita tau di 17.2 Bagian kamera disini Itu adanya fitur untuk spesial kamera Dimana fitur tersebut berhubungan dengan Vision Pro yang ada nanti di tahun 2024 Jadi gue tunjukin aja disitu gambarnya Dan gue kasih tau aja fitur improvementnya Ya karena disini gue menggunakan iPhone XR Jadi fitur itu nggak kebagian gitu Selanjutnya aplikasi pada wader Nah, aplikasi pada wader ini Ada tambahan yaitu Gue nyebutnya gimana ya Ya pokoknya buat mengetahui bulan lah ya Lebih tepatnya disini adanya Section warning crescent Nah disini nih Jadi kita bisa tau nih ya Terkait bulan gitu ya Illumination Moonrise Moonset Next full moon gitu-gitu Dan ada kalender juga Dan lain sebagainya Jadi Apple menambahkan section ini Di aplikasi wader kalian Setelah sebelumnya Apple sudah menambahkan Angin atau wind ya Di bagian sini ketika kita tap yang ini Kita pilih wind disini Maka kita juga bisa mengetahui Kondisi angin saat ini Seperti itu Ya Dan Apple sudah menambahkan Sekarang yang section bulan ini Begitu coy Selanjutnya yaitu Fitur airdrop Adanya improvement Airdrop Intinya disitu tertulis Kalian bisa lihat sendiri Improvement include Contact sharing option Passport Movie ticket Dan lain sebagainya Kayak gitu Jadi ya Pastinya Fitur airdrop akan jauh lebih baik Pada saat AIS 17.2 nanti Gitu Selanjutnya AIS 17.2 Membuka dukungan pengisian daya Near kabel Qi i2 Pada model iPhone Yang lama AIS 17.2 Apple membuka fitur baru tersebut Untuk pengguna iPhone 13 Dan iPhone 14 Setelah sebelumnya Hanya untuk iPhone 15 series aja Tapi Apple akhirnya menambahkan fitur tersebut Di seri iPhone sebelumnya Kayak gitu Oke Selanjutnya Fitur health ya Dimana Siri dapat mengakses Aplikasi health Atau Lock data yang ada pada Aplikasi health Gue gak tau ini akan sangat penting atau enggak Tapi Intinya Pastinya Harusnya Kalian bisa terbantu Dengan adanya fitur tersebut Kayak gitu Selanjutnya Gue mau informasiin juga Sama temen-temen Adanya update framework Untuk AirPods Pro Generasi 2 Baik yang Lightning Ataupun yang USB-C Dimana Framewrenya di 6B34 Alias 6B34 Oke Lanjut Release note Yang ada pada AIS 17.2 RC Version ini Nah Kalau kita lihat disini Ada perbaikan airdrop Kalian bisa lihat Terkait kirim Saat menggunakan airdrop Atau name drop Tuh Lalu ada Apple Music juga Ivy Kit juga Kamera juga New feature Dimana 3D in photo Yang tadi udah gue jelasin Sposial video Untuk iPhone 15 Pro Series Lalu disini Adanya iMessage Dan banyak banget Pastinya akan gue jelaskan Secara detail Pada saat nanti Versi resminya dirilis Selanjutnya Kita bahas performance Performance yang ada pada AIS 17.2 RC Version ini Sejauh ini sih Aman-aman aja ya Tapi Ya gue gak expect Gue hanya berharap Pada saat versi resminya Dirilis nanti AIS 17.2 itu Sungguh baik-baik aja Dan gak ada kendala Gue berharapnya sih gitu Tapi rasanya gak afdol nih Kalau kita bicara performance Gak kita benchmark sekalian ya Disini gue akan menggunakan Geekbench Untuk benchmark Kalian bisa lihat iPhone XR AIS 17.2 Apple A12 Bionic 2,49 GHz Prosesornya Dan memorinya 2,77 GHz Gue menggunakan iPhone XR Kita langsung aja CPU benchmark Dan run CPU benchmarknya Oke sedang proses Kita tungguin aja dulu ya Ya ini adalah hasil benchmark Di iPhone XR gue Di AIS 17.2 Versi RC Untuk single scorenya Di 1278 Dan multi-corenya Di 1707 Dan menurut gue Ini hanya sebuah angka aja Yang penting Experience saat kita Menggunakan iOS tersebut Kalau scorenya kecil Ya maklum Ini kan cuman iPhone XR Sekarang kita bahas Baterai Lagi-lagi Gue katakan Gue gak terlalu ekspetasi Banyak untuk baterai Di AIS beta Ataupun RC Tapi menurut gue Yang namanya RC Biasanya sudah mendekati Dan sampai saat ini Menurut gue Baterai di iPhone XR gue Dengan AIS 17.2 RC Versi ini Baik-baik aja Kalau kita cek ke Aktivitinya Di setting disini Lalu kita ke baterai Nah kalian bisa lihat disini Aktivitinya Gak terlalu padet Hanya untuk social media aja Tapi menurut gue Cukup banget ya Dimana iPhone XR ini Belum pernah ganti baterai Bahkan kalau kita cek Ke baterai healthnya Masih 81% Kalian bisa lihat sendiri ya Makanya Gue gak terlalu ekspetasi banyak Tapi sejauh ini Baik-baik aja Dan gue berharap Pada saat versi resminya Nanti dirilis Baterai AIS 17.2 Aman-aman aja Untuk iPhone temen-temen semua Termasuk iPhone gue Ya sekarang kita masuk Ke pembahasan terakhir Yaitu Kapan sih Tanggal rilis resminya AIS 17.2 Kita cek di kalender Kalau hari ini Atau dini hari Tanggal 6 ini Dirilis Versi RC Biasanya Satu minggu kemudian Final rilisnya Atau AIS 17.2 Secara resmi Dirilis ke semua pengguna Itu di minggu depan Jaraknya cuma satu minggu Biasanya Kalau tanggal 6 Dini hari Ya bisa aja nih Dia di tanggal 13 Dini hari Atau 12 Tapi menurut gue Antara tanggal 12 Dini hari Atau tanggal 13 Dini hari Kayak gitu Intinya jaraknya Satu minggu Gitu Jadi ya Lo pantengin aja Channel youtube gue Biar reload Nggak ketinggalan AIS 17.2 Resminya dirilis kapan Tapi Seperti gue katakan tadi Kemungkinan tanggal rilisnya Antara tanggal 12 Atau 13 Dini hari Kayak gitu Ya itu tadi Isi dari AIS 17.2 Secara RC version Gue nggak jelasin Fiturnya semuanya Karena Biar tetap excited Pada saat AIS 17.2 Secara resmi dirilis Dan Saber Kita hanya nunggu Satu minggu lagi Secara resminya Jadi buat temen-temen Nggak perlu khawatir Tinggal tungguin aja Oke Segitu aja Mungkin video gue kali ini Semoga sangat bermanfaat Buat temen-temen semua Jangan lupa untuk Like video ini Share video ini ke social media kalian Ke grup whatsapp Ke grup tiktok Ke grup apapun Kalian share aja Sebanyak-banyaknya Dan pastikan Kalian mendukung channel ini Dengan cara Men-subscribe channel ini So See you next video Bye-bye